Polres Metro Jakarta Timur hari ini kembali melakukan operasi simpatik jaya. Pada pelaksanaan hari ketiga ini, polisi akan melakukan sejumlah penertiban diantaranya sterilisasi jalur bus Transjakarta dan parkir liar. Selain kedua penertiban tersebut, polisi juga akan menertibkan sejumlah anggutan umum yang menaik dan turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dalam operasi kali ini, polisi akan mengupayakan 40% preventif, 40% preventif, dan 20% sisanya merupakan langkah represif. Upaya represif dilakukan bagi pelanggar lalu lintas yang bersifat membahayakan. Hingga hari ini setidaknya untuk wilayah Jakarta Timur terdapat 240 kasus pelanggaran. Operasi simpatik jaya sendiri akan terus digelar, dilakukan hingga tanggal 9 Juni mendatang. Terima kasih telah menonton!